Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari Channel review, tips dan tutorial Apa yang biasanya kita tunggu saat menjelang lebaran? Pasti jawabannya menanti THR Bagi-bagi THR merupakan salah satu tradisi lebaran di Indonesia yang sangat khas Selain THR, ada juga beberapa tradisi Hari Raya Idul Fitri yang melekat dengan masyarakat Indonesia dan masih tetap eksis hingga saat ini Kali ini, Ibu Jari akan merangkum tujuh keseruan tradisi lebaran yang melekat di Indonesia hingga saat ini Dalam menyambut bulan Ramadan atau Idul Fitri, setiap daerah di Indonesia punya tradisi sendiri untuk merayakannya Namun tujuh tradisi lebaran ini hampir dilakukan seluruh masyarakat Indonesia Berikut tradisi yang sering dilakukan orang Indonesia yang ibu jari rangkum Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Tradisi mudik lebaran Berbicara tentang lebaran, pasti tidak jauh-jauh dari kata mudik Mudik adalah kegiatan pulang ke kampung halaman yang dilakukan Agar dapat berkumpul dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman Banyaknya perantau, baik dari luar kota maupun luar pulau Membuat tradisi mudik menjadi agenda wajib masyarakat Indonesia Terutama bagi umat Islam Sayangnya, di tahun 2020 dan 2021 lalu tradisi mudik ini terhambat karena pandemi COVID-19 Demi mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah menetapkan larangan mudik lebaran pada tahun 2020 dan 2021 lalu Namun di tahun 2022 ini, tradisi mudik sudah diperbolehkan pemerintah Tentunya ini kabar gembira bagi para perantau yang mendambakan bisa merayakan Idul Fitri di kampung halaman Dan bertumpul kembali dengan keluarga besar di kampung halaman Tunjangan Hari Raya atau THR Tradisi ini paling dinanti oleh semua kalangan usia Mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak Biasanya nominal THR yang diberikan menyesuaikan usia penerima Contohnya, anak berusia 17 tahun akan mendapatkan nominal yang lebih besar dibandingkan anak berusia 5 tahun THR juga biasa diberikan oleh orang yang berpenghasilan kepada yang belum berpenghasilan Tak hanya sekadar berbagi uang, THR menjadi cara masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri Makna tradisi lebaran ini sebenarnya merupakan wujud syukur kepada Allah SWT Karena masih diberi rezeki lebih sehingga bisa berbagi kepada sesama muslim Tradisi halal bihalal dan sungkeman Seperti yang kita ketahui, saling memaafkan merupakan ciri khas Hari Raya Idul Fitri Halal bihalal dan sungkeman inilah tradisi lebaran di Indonesia yang dilakukan untuk saling meminta maaf kepada sesama Acara halal bihalal biasanya dilakukan dengan mengunjungi keluarga atau kerabat untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan Selama pandemi COVID-19 tahun lalu halal bihalal hanya dilakukan secara daring sesuai anjuran pemerintah Halal bihalal hanya bisa dilakukan melalui media sosial, Zoom, Google Meet, dan sebagainya Namun di lebaran tahun 2022 ini, halal bihalal bisa dilakukan dengan mengunjungi keluarga atau kerabat untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan Selain halal bihalal, ada juga tradisi sungkeman Di mana anggota keluarga yang berusia lebih muda duduk berjongkok di hadapan orang yang lebih tua atau dituakan Mereka akan berbaris dan memohon maaf dengan cara mencium tangan anggota keluarga yang lebih tua atau dituakan tersebut Tradisi Takbir Keliling Malam Idul Fitri selalu ditandai dengan kemandang takbir guna merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa Menariknya, masyarakat Islam di berbagai daerah Indonesia masih melestarikan tradisi takbir keliling saat malam Idul Fitri Takbir keliling ini biasanya dilakukan berkelompok, bisa satu RT, RW, atau bahkan desa Bersamaan dengan tabuhan beduk, takbir keliling dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, seperti mobil pick-up Tradisi memakai baju baru saat lebaran Sebenarnya, pada hari raya Idul Fitri kita tidak harus menggunakan baju baru Cukup gunakan baju terbaik yang kita miliki, serta berpenampilan bersih dan rapi Hanya saja, tradisi ini berkembang di masyarakat Indonesia, hingga akhirnya lebaran selalu identik dengan baju baru Tidak heran, menjelang beberapa hari lebaran, kita bisa melihat pusat-pusat perbelanjaan yang ramai pemunjung Toko-toko baju, baik secara online atau offline pun menawarkan diskon besar-besaran untuk menarik pembeli Tradisi ziarah kubur Tradisi lebaran di Indonesia yang masih melekat, hingga saat ini salah satunya yaitu ziarah kubur Kegiatan Idul Fitri ini bertujuan mendoakan orang tua atau sanak saudara yang telah meninggal Meski mendoakan orang yang meninggal bisa dilakukan kapan saja di rumah Namun mendatangnya langsung ke tempat peristirahatan terakhir sudah seperti agenda wajib saat lebaran Ketupat Lebaran Perayaan Hari Raya Idul Fitri belum lengkap rasanya tanpa menyantap ketupat lebaran Ketupat menjadi hidangan khas yang wajib ada saat lebaran di Indonesia Ketupat terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda Hidangan ini bisa kamu santap dengan okor ayam, rendang, gulai, lontong sayur, atau makanan khas lebaran berkuah santan lainnya Itulah beberapa tradisi lebaran di Indonesia yang masih eksis dan melekat dengan masyarakat Tentunya kita sangat menunggu momen-momen yang hanya bisa dirayakan setahun sekali Yaitu momen Idul Fitri Kalau di daerahmu, adakah tradisi lainnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri? Tulis di kolom komentar apabila ingin berbagi informasi mengenai tradisi Idul Fitri di daerahmu Apapun perayaannya, semoga Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini membawa berkah dan membuat kita kembali fitri Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di tahun depan